Intro Ada muslim dibalik pencakokan jantung babi ke manusia untuk pertama kalinya di dunia selasa lalu Melansir dari TRT World 14 Januari 2022 Dr. Muhammad Mansur Mahiuddin bersama Dr. Beda Beth Lee B. Griff berhasil mentransplantasikan jantung babi ke David Bennett di Pusat Medis Universitas Maryland, Amerika Serikat Pasien 57 tahun, penderita penyakit jantung terminal yang tidak bisa menerima jantung manusia kini dalam kondisi baik setelah 5 hari pasca operasi Dr. Muhammad Mansur Mahiuddin mengatakan babi yang digunakan dalam transplantasi sudah dimodifikasi secara genetik agar tidak memicu respon kekebalan pada manusia Sebagai muslim, pria kelahiran Karachi Pakistan mengaku bermasalah dengan babi Namun Dr. Muhammad Mansur Mahiuddin juga melihat babi sudah umum dikonsumsi bagi sebagian manusia Mengutip dari website University of Maryland Dr. Muhammad Mansur Mahiuddin menjadi salah satu pionir di bidang senotransplantasi dan sukses menempelkan hati babi ke beberapa babon pada tahun 2014 Menjabat guru besar sekaligus shift cardiac senotransplantation program di University of Maryland School of Medicine Dr. Muhammad Mohiuddin sudah menerbitkan 120 jurnal dan 100 lebih abstrak terkait senotransplantasi Dr. Mohiuddin juga berperang penting dalam memulai program penelitian senotransplantasi di beberapa universitas terkemuka di negeri Paman Sam Alumnus Dow Medical College juga pernah menerima penganugerahan National Institutes of Health dan Non-NIH And I hope it will work We'll have these organs available We have the technique of genetism